Intro 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 Liat gak tuh Itu tim gue street gangster Lagi mabok ya dia ya Ya kan street gangster Sorry mabok Nih Kita mafioso humornya elegan Yeee Sedap Mana coba buktiin family Langsung saja Gilang Baskara Selamat malam semuanya Tadi gue keren yang pake kacamata hitam ya Emang keren gue gak bisa liat apa-apa tapi sebenernya itu tadi Makanya harus pake kacamata biasa lagi sekarang Katanya ada yang bilang gue tuh komik yang terkenal dengan selalu ngangkat materi-materi dari hal remeh Jadi gue angkat materi Karena itu malam ini gue akan ngangkat sesuatu yang dianggap orang remeh Dianggap orang aib Dianggap orang tabu Makanya malam ini materi gue adalah Kemal 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 tuh orang Arab jelas ya Kalian tau dari namanya tuh udah emang jelas kearapan ya Kalian tau binatang paling banyak di Arab apa? Onta Onta bahasa Inggrisnya apa? Kemal Bener kan? Emang Namanya aja udah Arab banget Tadi dia ngejekin gue kuliah di Bandung karena gak nyampe di Jakarta Asal tau gue tuh kuliah di Unpar Anak Unpar disini ada tiga Ada gue Ada Boris Ada G Dia berani ngelawan Tapi Unparnya emang bukan Universitas Parahyangan Universitas Parodi Makanya kami semua bertiga ada disini dan gak ada yang belum lulus Belum ada yang lulus semua Maksudnya Parodi namanya memang kita ya Jadi kalo kalian liat beberapa hari belakangan ini Ada yang lagi rame di Twitter itu Hashtag Kemalicious Ada yang tau Ada yang tau Kemalicious itu apa? Itu katanya fans-fansnya Kemal Norak banget Eh si Kemal tuh gak cocok dapet hashtag Kemalicious itu Dia cocoknya tuh Pray for Kemal gitu ya Atau yang kemarin lagi rame Indonesia tanpa Kemal Itu lebih cocok Jadi kalo kalian yang gak tau ya Dia selain mahasiswa Katanya komik juga Dia tuh vokalis band Vokalis band tuh kan penyanyi Dia ngapain ikutan kompetisi ini gitu ya Padahal kalo kalian tau pelawak di Indonesia tuh Kalaupun lucu dan tajir Tampangnya gak ganteng Iya gak? Banyak yang lucu-lucu itu gak ganteng kan? Maka itu gue gak ganteng dan Kemal ganteng Karena dia gak lucu Tapi kerennya di kompetisi ini adalah Pemenangnya berdasarkan juri Kalo yang itu berdasarkan banyak-banyakan SMS Iya gak? Jadi kalo kalian menang itu bukan karena suaranya bagus Karena temennya banyak yang SMS Jadi Kemal untung acara ini pake juri Kalo pake SMS mungkin dia yang menang Yang SMS tadi Kemalicious itu banyak temen-temennya Untung pake juri Tapi Kemalicious itu Hashtag itu rame semenjak ada Twitter ya Twitter tuh ngubah hidup kita Zaman dulu tuh kalo orang lapar Ya makan Zaman sekarang kalo lapar ngapain? Ngetweet Aduh lapar nih Ya lu makan Ngetweet gak akan bikin lu kenyang Tapi ini ya fenomena Apa update status itu dimulai dari Facebook dulu ya Zaman gue dulu Facebook tuh cuma What's on your mind katanya Ya gak? Zaman sekarang banyak banget What's on your mind? Where are you? Who are you with? Ini nanya-nanya Facebook Facebook apa pacar sebenernya ini ya? Gila ini nanya-nanya aneh-aneh gitu Belum lagi Orang-orang yang suka update status aneh-aneh gitu Tau gak misalnya dia update status begini Aduh lagi banyak masalah nih gue Temennya ada yang komen biasanya bawahnya kan Lu kenapa? Gue lagi gak mau cerita Ya ngapain di update dari awal kayak gitu Itu alay banget Itu pasti salah satu ABG-ABG label fansnya Kemal itu yang suka update-update aneh kayak gitu Tapi sebenernya gue agak gak suka ya konsep-konsep battle gini Karena gue harus ngomongin orang Di agama gue tuh ngomongin orang dosa Ya gak? Ghibah katanya ngomongin orang Tapi malam ini gue rada tenang ngomongin Kemal Karena sebelum gue naik panggung tadi gue udah makan korma dulu Jadi afdol ejekan gue malam ini Terima kasih banyak nama saya Gilang Oke Gilang Bedanya dari minggu-minggu lalu Lo kelihatannya jauh lebih tenang hari ini Ada pembawaan yang sedikit berbeda Walaupun di awal-awal sempet belibet Entah karena nervous atau karena materi baru gak tau juga Cuman ada kesantaian yang apa ya Jauh lebih nyaman untuk dilihat pada hari ini dibandingin minggu-minggu lalu Jadi keren menurut gue Terima kasih Ya mungkin hampir senada Saya lihat kalau dari tema battle nya Gilang bisa membalas Kemal dengan baik banget Kemudian juga ada satu hal yang mungkin perlu dicatat Bagus banget untuk klimaks di belakang Jadi anda menutup itu dengan kill Oke kompor gas Terima kasih banyak Gilang Halo Kalau misalkan menurut Menurut aku sih tadi opening nya unexpected banget lucu Cuma di tengahnya Untuk aku ya agak-agak so-so tapi ending nya keren banget Tapi aku yakin kamu bisa lebih lawas lagi besok-besok Terima kasih banyak Oke tepuk tangan sekali lagi untuk Gilang Baskara Terima kasih Kamu habis ini ambil air wudhu Kalau habis ngomongin setan harus wudhu Pasti 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 Kemal itu bukan setan Waktu itu audisi untuk jadi setan ditolak sama setan Setan aja gak mau Tengah 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 Tengah